Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kami berarti adalah orang munafik ini takutnya kita ada pula ini kita buat tanpa sadar kalau mau ikut pendapat dia beriman kalau anda berarti munafik jadi kalau kita lihat kita jabar semua ini yang 72 golongan ini tidak ada termasuk untuk menyentuh dalam masalah amalan yang kita lakukan jadi ini ini cara iblis untuk menyesatkan orang melalui pemikiran makanya dahulu tuh ya masih hidup Rasulullah sudah ada golongan bin'ah yang dipimpin oleh at-tamimi itulah kaum khawarid itu kaum khawarid itu Pak Rasulullah sedang membagi harta ganima perang langsung dia ngomong bersikap Allah kau adil wahai Rasulullah terkejut Rasulullah kalau udah macam aku tidak adil terus siapa yang mau kain ikut lagi Umar tak ada langsung main cabut pedang orang macam ini dibiarkan hidupnya Rasulullah pas Umar mau menebas lehernya jangan Umar mana tahu dia masih sholat mana tahu dia masih puasa jadi masih itu ukuran Rasulullah Mereka masih sholat masih puasa masih beramal biarkan aja mereka sampai kata Rasulullah orang khawarid itu sholatnya melebihi sholat kalian puasanya melebihi puasa kalian sholat tahajud malamnya sampai kakinya macam kaki onta tapi mereka terlepas dari busur panah Islam itulah kaum khawarid itu yang pertama sesat padahal waktu itu Rasulullah masih hidup itu udah berani dia menaktar Rasulullah jadi berkembang lah Pak sampai pada masa Abu Bakar Siddiq nah itu yang kayak kayak gini Pak dihajar habis-habisan termasuk akhirnya pada masa Ali harus memerangi orang-orang di Nahrawan jadi namanya perang Nahrawan yang diperangi ini tahu Bapak Ibu penghapal Quran semua penghapal Quran makanya gelar Abdul Rahman di Nurjam itu yang membunuh Ali itu Al-Mukri Al-Quran bagus tapi rupanya pemahamannya lepas dari Al-Quran jadi diperangilah mereka di Nahrawan setelah perang mereka kalah akhirnya ada masanya mereka ke Riuni Pak Pak Riuni itulah mereka bersepakat tanggal 17 Ramadhan aku akan membunuh Ali dibagi tiganya tugas itu jadi Abdul Rahman bin Nurjam ini yang dikagumi oleh para sahabat penghapal Quran tapi dia tidak mau dengar Ali dia dengan tafsirannya sendiri Al-Quran itu pas Ali mau salat subuh disitulah di pedangnya Ali Pak saking kuatnya kesesatan dia waktu dia dihukum sikitpun dia tidak ada merangis Pak dipotong tangannya aja ketawa dia itulah saking kuatnya kesesatan dia menganggap dirinya itu benar maka dia dianggapnya dia mujahid Pak itulah ngerinya pemahaman ini Pak kalau yang seperti itu pemahaman kita setuju ini sangat berbahaya dan Alhamdulillah kita masih berada dalam jamaah di dalam masjid ada diskusi yang mengatakan ingin rasanya aku menyiksa para hambaku ini kata Allah tapi bisa mereka beramai-ramai menuju masjid anak-anak belajar Al-Quran reda dan tentramlah amaraku jadi itu aja pegang buk yang jelas kita berjamaah kalau perempuan bebas berjamaah boleh tidak pun tidak jadi masalah nah kemarin kita sudah membahas Pak ternyata iblis ini dalam riwayat dia memiliki beberapa orang anak jadi masing-masing anak itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda Pak ini senior total nih Pak memang payah kita mengalahkan dia jadi nama anak-anak iblis itu buk sabar akwar miswat dasim dan zaknabur tugas mereka pun ada masing-masing di dalam diri kita ini kalau sabar itu Pak setan yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan musibah dia menyuruh manusia kepada as subur putus asa menyobek baju menampar pipi dan seruan-seruan jahidnya ini tugasnya suka melebih-lebihkan suatu musibah jadi makanya saya ingat lu mengatakan di saat Rasulullah ibunya meninggal apa kata Umu Aiman aku coba mengajaknya bicara dia diam aku coba mengajaknya bercanda dia diam nah inilah amalan di saat kita sedih Pak diam jangan bawa-bawa ngomong bawa ngomong itu tanpa kuat musibah dibuat ya Pak contoh ini ibu ya ibu ini kematian suami dari sore udah puas dia menangis sampai malam masih nangis juga baru Pak subuh itu udah agak reda Pak udah agak tentera menangis udah diam dia terimamu sih Pak habis solat subuh diumumkan inna lullahi wa inna iduraji terkejutlah jamaah ya Allah meninggal Bapak itu padahal kemarin sehat sehat saja akhirnya berdatanglah berkunjung lima orang pertama ibu-ibu ke rumah ibu itu meninggal lah bangkak pingsan dia jadinya Pak gara-gara kita itu itu rombongan pertama baru itu Pak datanglah oh Bapak apa sakit itu ada menangis pula dia ibu itu pingsan lah dia balik kali sampai malam apa enggak apa-apa jadinya kejam-kejam ibu itu jadinya banyak betul dia menangis jadinya jadi itu tugas sabar dia buat orang putus rasa maka kita harus bersihasati Pak kalau pergi tak ziah kita diam aja Pak kata-kata sabar ya Kak udah tahu orang itu Pak udah tahu udah perlu digitukan lagi udah paham orang itu pokoknya datang diam berduka cita duduk diam contohnya Pak ya bila cucu Bapak ibu bekelahi dia di sekolah pulang pasti diam kapan dia nangis ketika Bapak tanya kalau enggak Bapak tanya diam aja itu Pak jadi sabar itu tugasnya membuat orang putus asa dilebih-lebihkan ya Pak makanya orang Islam diajarkan oleh Rasulullah ketika kita menerima musibah maka terima takdir itu kalau kita terima takdir itu setiap kali Allah mencabut nikmat Allah akan siapkan gantinya makanya ketika ruh seorang hamba dicabut walaupun Allah maha tahu Allah tetap bertanya sama malaikat ini sudah kau cabut nyawa hambaku sudah ya Allah apa kata keluarganya keluarganya memujimu dengan mengucapkan bangunkan rumah di surga untuk keluarganya karena tahu Allah Pak itu bebannya berat makanya janji Allah besar yang kematian anak bayi dari kecil menjadi penghalang bagi orang tuanya di daraka itu balasannya kan besar Pak makanya kita dituntut untuk bisa menerima takdir itu kondak dilebih-lebihkannya nanti Ibu makanya banyak sekarang orang putus asa seperti di Korea sekarang terjadi penusukan secara random biasanya orang memilih siapa ditusuk ya saking udah stresnya Pak di Korea itu 80% orang ateis agnostik jadi percaya Tuhan tapi tidak ada yang mau menjalankan agamanya masing-masing pula jadi stres bingung apalagi di Jepang orang berteriak di jalan itu udah lubrah Pak sampai bingung pemerintah Jepang saking enaknya orang itu bekerja 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 tidak mau berumah tangga jadi diperkirakan beberapa tahun lagi populasi orang di Jepang punah Pak karena sekarang ini aja sudah 9 juta rumah kosong disita oleh negara ada TK tinggal 2 orang muridnya lagi Pak itulah saking mereka itu stres jadi apa namanya kalau nanti berumah tangga nanti bikin repot punya anak itu sulit nah itu jadi dibuat mereka menjadi orang-orang yang putus asa akhirnya banyak bunuh diri tertinggi di dunia sekarang ini adalah Jepang tertinggi dunia dibuat mereka putus asa bunuh diri putus asa bunuh diri putus asa bunuh diri nah itulah guna kita selalu di masjid tembak jumpa kawan ada masalah bisa juga cerita cuma kadang kalau orang cerita ini menangkapinya pun harus hati-hati karena kita harus tahu Pak buat baik ini berpada-pada karena kalau salah menyesal nanti Pak ada pengusaha ini pekan baru ini buka jinn sholat ke masjid setiap beliau habis sholat saya perhatikan dia sebentar aja zikir habis itu nyandar dia Pak ke dinding itu diperhatikannya orang sedang zikir diperhatikannya orang sedang doa nampak wajah orang itu sedih sedang berzikir sama doa dipanggil nanti itu Pak ada masalah ada Pak Haji listrik mau dicampur pula belum token lagi belum Pak Haji berapa kena satu setengah ya sudah nanti saya bantu dan itu banyak Pak orang dibantu bukan satu dua orang yang susah modal yang susah nah jahatnya jamaah ini tahu Pak Haji itu macam itu asal ada Pak Haji itu zikir sedih saya yang kotor hati saya ini itu pula kadang harus hati-hati juga kita berbuat baik ini gitu jadi kadang dikasih musibah dikeluarkan orang dari musibah dimanfaat jangan orang itu Pak nah itu yang harus dijaga-jaga juga buat saya ingat Pak orang putus asa di bekan baru ini ada dulu dia suka jualan keliling barang-barang itu di atas kepala di bekan baru ini Pak tabung-tabung duit tabung-tabung duit tabung-tabung duit tabung-tabung duit sampai berhasil dia membangun 3 kiosk di daerah 6 kiosk selesai hati datang ketawa sendiri Pak itulah di lebih-lebihkan dibuat penyesanan sejadi-jadinya akhirnya gila jadinya begitu juga orang-orang yang mau maju tahun 2024 makanya kamar sudah disiapkan itu Pak di RSJ nah itu dia disiapkan itu Pak saya kan waktu itu pas orang putus asal waktu saya celamah di rumah sakit jiwa Pak itu saya sempatkan untuk kunjungan itu Pak saya tanya yang mana kamar untuk anggota-anggota calon anggota dewan yang apa udah tadi kamar ya ini kamar ini kamar tidak ada Pak karena dibuat duit kau banyak habis kau gini ah stres Pak ah itu yang dibuat emosi Pak tapi kalau orang yang santai saya agak melihat dia tidak jadi duduk uang habis 1,1 miliar Pak santai Pak karena memang niatnya mah mau nolong orang jadi tidak ada masalah sama dia walaupun agak mencebe-cebe pas ngomong sama saya itu Pak ya tapi paling tidak tidak stres lah gitu Pak ya sedih itu kecewa dah tapi tidak begitu dalam karena dia orang masjid wajin dia ke masjid yang kasihan tubuh udahlah senyum dari pagi sampai malam proposal banyak datang datang pemuda kreatif ini pemuda kreatif kok asal udah mau pilgada yang kreatif ini banyak Pak sudah tuh proposal Rabana ibu-ibu majelis taklim pakaian ibu-ibu majelis taklim tak ada mapan tidak stres dia ibu ibu-ibu saya akan maju tahun depan saya ada kenang-kenangan buat ibu-ibu ini pakaian silahkan nanti ibu cari penjahit saya bayar jangan maaf ini udah pandai Pak diterimanya ibu dia pokoknya siapa yang masuk besok masuk lagi ibu-ibu saya ini ada kenang-kenangan buat ibu-ibu minyak goreng 5 kg telur 2 papan beras 10 kg nah bapak ini aja lah kita pilih bapaknya Pak ibu-ibu milih saya iya terimalah Pak bapak juga senang nanti ya suara kita banyak suara kita banyak rupanya gak terpilih ibu yang kasihan siapa Pak tukang jahit Pak saya pas pergi ke tukang jahit ibu banyak order nih Pak apa yang banyak ustaz gak ada yang ngambil gak apa gitu lah diceritakannya lah Pak rupanya bapak tuh gak duduk terduduk nih rupanya tinggallah bahannya lagi siapa yang mau ngambil lagi Mak nah kasian itu berentet Pak beruntun kena aja jadinya banyak yang kena jadinya ibu nah itu yang dilebih-lebihkan iblis musibahnya coba bapak dikecewakan coba gini coba gini kemarin coba harusnya gini kalau dibuatnya lah penyesal-penyesal sehingga gak kuat lagi penuh betul memori itu laptop aja apa aja penuh memorinya lelek ya Pak apalagi otak kalau udah penuh Pak jadi ini tugas si sabur jadi hati-hati nih kalau kita terkena musibah jangan sampai biarkan sabur ini untuk melebih-lebihkan musibah itu jangan sampai kita kena kemudian ada namanya akwar Pak ini yang tukang mengurusi masalah zina dia hiasi-hiasilah masalah zina ini beristri bapak lagi Pak risiko besar sempat melawan istri bapak dilaporkannya ke tempat kerja Bapak berhenti Bapak kemudian Pak kalau Bapak berzina Pak habis Bapak bayar selesai gak ada masalah makanya banyaklah terjadi perzinaan itu karena iblis menakut-nakutkan kalau Bapak lakukan ini padahal halal itu Pak bahaya Pak malu Bapak nanti termasuklah ini ini yang digoyang si akwar ini para-para ustad para-para membantik nah ini bacalah dibujuk-bujuknya santrinya nah kan itu Pak ya mau ilmu hikmah mau cepat tidak hafalan pijat-pijat ustad kan itu awalnya itu Pak yang terjadi di beberapa tempat jadi gak ada Bu iblis ini gak ada takut mau dia ustad mau dia apa gak ada lagi takutnya Pak prajurit iman kita prajurit dia lah yang maju jenderal iman kita itu tinggi Pak pangkat yang maju itu Pak sama aja Bu pertama misalnya Bu ini curhat Assalamualaikum ustad saya mau nanya jadi kan gini Ustad saya berumah tangga sama suami saya ini udah sekian lama jadi rupanya Ustad begini 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 kita kasih lah pandangan solusi kita tengok lah foto ibu ini cantik ibu ini Pak gini aja lah Bu bercerai nampaknya lebih bagus seperti itu nah lah hebat iblis ini Pak maka jangan kita cuma-cuma oh orang yang terkena godaan itu Pak siapapun bisa kena siapapun bisa kena karena dia pandai menghiasi sampai difilmkan orang seorang soleh punya anak tiri selama ini gak ada dia masalah sama anak tirinya dia selalu baca Quran sekali nampak dia aurat anak tirinya dibawah baca Al-Quran pun tak membat lagi Pak hilang semua dibawah Al-Quran tak tenang juga dia nah itulah ngerinya akwar ini Pak misalnya nih Pak ya kita berada di lampu merah di depan Bapak ada guru senam aerobik Pak itu zikir apa ya nak empat lagi di belakang mau Bapak baca A'udhu Billahi minasaytani rojim asbunna guawani amal wakil nak empat dia sangat kuat cara satu-satu yang menghindari itu nah itulah cara hari dia pandangan ini yang disihirnya Makanya sering orang kena di pengajian pun bisa terjadi bahkan yang lebih parah yang sedang viral sekarang nih Bu seorang Kiai malah naksir dengan santri laki-lakinya Pak nah ngeri gak tuh Pak yang diajarkannya agama semua Pak ya naksir sama santri rupa bukan satu santri laki-laki Pak yang sudah dilecehkan itu sedang booming betul sekarang tuh dan ini sebetulnya sudah pernah lama di kalangan dulu para ulama menceritakan masalah ini dia batasi dengan perempuan akhirnya malah naksir dengan laki-laki Pak ngeri gak tuh Bu dia udah kuat imannya nih memalingkan mata dari wanita kan udah bagus hebat iblis ini Pak senior tuh Pak susah jadi inilah yang harus kita tahu oh berarti kalau yang mengasut-asut aku seperti ini makanya banyak Pak saya kadang cerita sama security hotel gitu Bu ya bukan gak banyak saya Ustaz ketemu siapa di Bekan Baru ini tahu saya semuanya bahkan ada yang pakai rambut wig dia masuk kita kenal sama dia gak ada Pak bahkan ada kamar khusus dia di hotel itu disediakan nah pokoknya bukan rahasia gitu Pak tapi mudah-mudahan Bapak gak ada di CCTV itu Pak aman dan semua janganlah takut Ustaz nampak aku berarti ini dia kayak di hotel-hotel itu tahu dia semua tahu saya Pak siapa-siapa pembesar-pembesar yang kemari siapa yang menjadi dayang-dayang yang tahu semua Pak kita saja yang bersembunyi-sembunyi tapi tetap juga ada yang nampak suatu saat pasti ada yang nampak dan itu memang berat itulah tugas awal ini kemudian ada namanya miswat nah miswat ini dia ini suka mengurus masalah kedustaan Pak jadi dia itu suka menyampaikan berita kita kadang termasuk jari kita nih Pak barang belum pasti lagi udah sebarkan yang ketawanya saya dulu apa Bu ada orang sedang tidur sambil senyum di foto dimasukkan ke WA lihatlah mujahid kilometer 50 tersenyum menjelang kematiannya besok klarifikasi anak itu Bu saya masih hidup baru masa dibilang mati saya sedang tidur di foto orang kita udah tersebar kemana-mana Masya Allah Masya Allah itulah bahayanya Pak suka menyampaikan kedustaan kesana kemarin apalagi nih Pak miswat sedang beredar di sekitar kita nih Pak menjelang ribu 2024 nih Bu ini miswat keliling nih Pak memfitnah ini memfitnah ini sampaikan kesana sampaikan kesini ini Pak miswat jangan pilih ini ini kadang ini 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 pokok itu semua dikeluarkan dan miswat itu masuk kepada orang-orang yang rajin sholat sekalipun nah maka hati-hati nih Pak Bapak Ibu jangan sembarang-sembarang menyampaikan yang suka mengadu domba ini padahal Allah dalam diskusi mengatakan apa Bu orang yang paling dibenci Allah yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara dia cerita sama Ibu ini janganlah sampaikan dia ini cerita kita berdua aja nanti ngamuklah dia Insya Allah lah Kak aku manalah mau menyampaikan itu tidak aku tipe macam itu nanti pergilah dia ke orang yang ceritakan Ibu itu Kak aku bukan mengadu-ngadu nih ya Kak ya karena aku dekat sama Kakak tentu tidak enak aku Kakak diburuk-burukkan nah itu kerja miswat itu masuk dia ke dalam diri kita makanya di zaman Rasulullah orang yang menyampaikan keburukan itu langsung kena ponis itu Pak maksudnya udah jangan jangan sampai sampaikan hal-hal yang baik tentang seorang Muslim itu Pak jadi malah tidak boleh kalau kita kan justru kita kenyangkan orang yang menyampaikan keburukan kita itu dibilangnya Abang macam ini bersyukur aku punya kawan macam kau ini kita makan kau dikasihlah makan kenyang-kenyang padahal dia jahat itu jadi kadang-kadang kalau orang menyampaikan buruk kita itu dia beda lah gini Pak orang menyampaikan buruk kita tapi kita positif mungkin betul kata dia itu saya rasa dia memang betul insyaallah saya berubah lah harusnya kita seperti itu Pak jangan pula eko naik pula nah kita payah yang berpikir seperti itu rata-rata kita pasti menganggap orang yang menyampaikan cerita-cerita yang seperti itu dia lah yang baik padahal ini orang yang jahat kemudian siapa lagi namanya Pak Dasim Dasim ini suka memperlihatkan aib keluarga makanya yang sering pecah silaturahim itu pasti kita sama saudara kandung sama orang bisa kita selaturahmi enak kita duduk sama saudara kita Bu itu lah tugas Dasim itu dibukakan aib saudara kita di depan kita sehingga kita benci sama saudara kita ini lah tugas dia kadang kalau tidak waspada ini macam saya ini kan ada adik-beradik ini Bu selalu seperti itu kita akhirnya pas duduk di tengah keluarga itu terjadi misalnya perdebatan Pak bangkit benci kita nah itu misalnya nih masalah uang nih Bu ya misalnya saya pernah minta bantu nih kepada saudara saya mau bikin usaha bisa enggak abang kakak membantu saya padahal saya tahu mereka berada Pak nah itu hebatnya iblis Bu ya aku enggak bisa aku enggak bisa aku enggak bisa aku banyak pengeluaran nah untuk mematahkan Dasim ini jangan khawatir abang kakak uang bisa dicari persaudaraan kita jangan sampai pecah itu untuk mematahkannya Pak kalau diikutkan Bu ya dia macam itu betul lah kakak ibu ya Bu janganlah lebih baik bersaudara lagi kalau macam iya Bu itu yang banyak pecah itu Pak sementara kita sudah pernah mengkaji Pak putus persaudaraan rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang terputus hebat gak Dasim banyak mungkin diantara kita sekarang yang hadir ini ada yang bermasalah sama saudara kandungnya tapi tidak bermasalah sama orang lain Pak itu yang hebatnya iblis ini pandai dia Bu sampai ada istri yang sangat membenci suaminya sampai suaminya itu tidak boleh masuk rumah bahkan sampai waktu suaminya meninggal tidak boleh diselenggarakan di rumah itulah dasyatnya Dasim ini Pak memecah belah kita jadi walau bagaimanapun persaudaraan jangan sampai putus jangan teribat-ibatir nah yang berikutnya itu namanya Zak Nabur ini yang tegak-tegak di pasar Tunggu tapi memang Pak Zak Nabur ini aktif dia di pasar Pak tidak peduli dia orangmu habis sholat duha pun di rayu juga bapaknya habis sholat duha duduk saya di toko dia datang orang masuk Pak Haji itu jam berapa itu oh saya jual sebelas tak bisa lah Pak Haji sembilan sajalah ini jam-jam mantik nih Pak sembilan lah kalau bapak tak mau itu si Ali mau turun sebentar lagi dia udah deal harga dua belas jangan-jangan Pak Haji jangan-jangan biar saya beli udah dibeli orang itu saya tanya si Ali itu siapa Pak enggak ada pada pandai saya supaya dia mau ngambil dan ini dianggap halal loh Pak itu hebatnya Zak Nabur tuh dan pernah Bu duduk semobil sama saya seorang pengusaha datanglah orang WA langsung dia pinggir ah ini mantap barangnya nih Ustadz ini bagus nih store 80 juta oke diteleponnya Pak oke saya cari lawannya dulu dikirimnya lah ke link dia gak lama sudah telfon orang link dia itu yang di luar daerah itu gak bisa kurang dari 125 Pak Haji berarti kan lumayan masuk angka 45 juta di Alaba saya anggap itu halal gak ada masalah itu bukan barang pokok kebutuhan oh gak bisa itu banyak orang mau nih kalau gak mau saya karena menghargai Bapak Bapak dulu saya tawarkan ini oke 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 lah kuncilah ya saya mau 145 masih halal setelah deal dia dapat 45 juta nah yang membuat haram itu Pak diteleponnya balik orang yang punya barang gak masuk lah 80 yang betul aja lah harganya itu dan kalau gitu gak bisa lah yaudahlah Pak Haji store 70 aja 10 juta jadi haram Pak itu kerja zak mabur dan ini bisa kita pun bisa kena berapa harga jilbab nih Kak itulah kemarin famili dari Abu Dhabi anda bohong lah Pak padahal ndak dari Abu Dhabi kan ambil labahannya aja beda berapa nih Kak itulah saya karena kita sesama pengajian ini ndak pula saya mau mahal ambil aja lah 300 ribu bisa kredit kayak apa pula lah ndak bisa udah senang lah tiga mahal lebih baik ibu itu dapat kita jilbab dari Abu Dhabi bisa lah kredit rupanya ada satu orang main keramayan jumpa lah jilbab itu Pak berapa jilbab ini Bang kalau ambil setengah lusin 51 nya oh mendidih darahnya Pak ibaratnya satu satu kali hansur dia belabah ibu itu 50 sejak itulah ibu terkenal ibu itu dengan sebutan ibu Abu Dhabi asal jumpa di masjid eh ibu Abu Dhabi berapa itu Pak kan jadi kita pun bisa seperti itu Pak itulah kerja zat nabur ini akhirnya kita melebih-lebihkan suatu barang padahal tidak sesuai dengan kualitasnya Pak itu Pak dan ini memang bercokol di pasar nih Pak makanya kalau mau masuk pasar itu berdoa betul kita Pak kalau tidak azab barang murah dijualnya mahal bapak ini dah bangga lah pakai sepatu kan bisa ditembak harganya pakai dolar Pak jadi itulah kerja kawan saya ingat saya mahasiswa dia dulu dibelinya sepatu murah-murah di pasar itu Pak ditembaknya lah harga pakai dolar diantarlah kerumah dosennya Pak Pak ini saya ada kenang-kenang bapak-bapak cuman jangan hati-hati makanya Pak karena waktu dikirim dari luar negeri sempat terendam lah pakai air laut karena dia tahu Pak jahitannya hancur bangga lah dosennya kamu apa nih alah kalau bisa lah tiga kali pakai robek lah betul kata kamu ini terendam air laut nih padahal memang parah jahitannya tembak pakai dolar kan banyak di pasar tubuh tembak pakai dolar tembak pakai dolar kan ada alatnya alat harga jadi inilah yang melemah-lemahkan orang yang kerja-kerja di pasar sholat rajin tidak ada yang tenang satu pun kenapa Pak azab membohongi orang saja nah itu yang sering terjadi ya Pak di lapangan nah mudah-mudahan insyaAllah akan kita sambung kembali lebih kurang saya maaf subhanallahumma bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih